Oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan menginginkan sebuah video tutorial singkat mungkin memang akan benar-benar singkat bagaimana cara mengatasi apa sih kayak suaranya terlalu ngebass atau terlalu gede atau mungkin terlalu aneh gitu ya jadi suara bassnya tuh ada tapi suara vokalnya tuh nggak ada gitu kan ngomong ngopo tuh lele disini langsung saja kita buka ya tapi ini khusus untuk Dolby Audio ya kalau misalnya kalian laptop atau komputer kalian ada Dolby Audionya cuman kalau komputer ada ngasih Dolby Audio ya sih enggak tahu juga gitu kan cuman biasanya kalau di laptop-laptop gitu sini kita buka contohnya sini video ini misalnya ya cek 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 ketuluhan cek ya kan kita ulang sekali lagi cek ketuluhan cek yaitu kalian bisa bedain ya kan itu adalah videonya tuh suaranya tuh agak aneh gitu Pak jadi terlalu gede gitu jadi rasanya tuh kayak micnya tuh terlalu dicium gitu terlalu deketin sama mulutnya gitu kan dan coba di sini kita ke playback device untuk cara mengatasinya dan kita ke profesi ini saja dan sini ada tab Dolby Audio atau Dolby Audio saya enggak tahu dibaca aja itu apa cuman selesai sih orang luar bahasnya Dolby Pak cuman temen saya bilangnya Dolby bulu amat di sini kita turn off saja disitu dan kita oke dan kita oke lagi dan disini kita akan lihat hasilnya seperti apa cek 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 ketuluhan cek bukan itu jadi lebih jauh gitu kan jadi rasanya tuh nggak terlalu deket gitu si micnya gitu cuma saya juga kadang-kadang aneh gitu ya kenapa gitu bisa gitu ya karena diaktifin gitu cuman tergantung selera juga kalau misalnya keselera kalian ya dengerin musik gitu ya mungkin ya bisa juga gitu kan coba di sini kita akan mendengarkan musik di sini dimana sih kita akan coba dengan musik dengan Dolby Audio itu kita mungkin akan membedakannya perbedaannya kita oke saja ya kan di sini kita download musik misalnya disini Alan Walker apa nih Oh spektrep pak coba kita dengerin eh ini always oke kalau kau kenceng Tuhan ini adalah yang ininya ya kan coba kita ulang lagi coba kita matiin mungkin nih si Dolby audionya jadi lebih aneh kalau kalau diaktifin jadi aneh gitu kan tapi ya tergantung selera juga kalau misalnya kalian suka nonton YouTube gitu ya atau mungkin YouTube yang channel gaming gitu kan channel gaming itu kan biasanya ada suara manusia gitu ya kalau misalnya pakai Adobe audio jadi aneh gitu kan atau mungkin kalau misalnya kalian nonton video tutorial saya gitu kan ya biar nggak aneh juga ya kalian turn on aja dan setelah itu kalian exit exit dan udah beres jadi cukup itu dong tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya dari tutorial kasih dan thanks for watching bye-bye abone ol 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 Terima kasih.